Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Apa kabar teman-teman semuanya Semoga secara tualiat dimanapun kalian berada Hari ini Hari Senin Setengah 3 Juli 2023 Hari ini Kretapi Kota Jaya Selatan Kembali menggunakan Lokomotif Pinteg Yaitu CC2019201 Di Poinduk Jember Kita akan cegat Kretapi Kota Jaya Selatan Di stasiun Calika Bagaimana keseruannya Simak terus videonya sampai selesai Dan sebelum Kretapi Kota Jaya Selatan Kemungkinan ada Kretapi Lodaya Pagi terlebih dahulu Yang akan melintas JPL193 stasiun Calika ini Bagaimana keseruannya Simak terus videonya sampai selesai Dan bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa di like, komen, subscribe Juga dinyalakan lonceng notifikasinya Supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih dan selamat menyaksikan videonya Sebelum Kretapi Kota Jaya Selatan Ada Kretapi Lodaya Pagi Terlebih dahulu Yang melintas stasiun Calika Kretapi Lodaya Pagi Dari stasiun Solbalapan Tujuan akhir stasiun Bandung Melintas langsung di jalur 2 stasiun Cicalika Saat ini posisi Kretapi Kota Jaya Selatan Masih berada di stasiun Cipendai Kretapi Kota Jaya Selatan Melintas stasiun Cicalika Kurang lebih Pukul 17.00 Kita akan cekat Kretapi Kota Jaya Selatan Menggunakan lokomotif Pinteng Tegs 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 Semuaian 21 Kretapi Lodaya Pagi Meninggalkan stasiun Cicalika Sebelum Kretapi Kota Jaya Selatan Ini ada Kretapi Lokal Bandung Raya Yang melintas terlebih dahulu Yang diberangkatkan dari stasiun Cicalika Terlebih dahulu Kretapi Lokal Bandung Raya Dengan asisten masinis Bapak Heri Yusuf Kretapi Lokal Bandung Raya Berangkat dari jalur 3 stasiun Cicalika Terlebih dahulu Dan di belakang kretapi lokal Bandung Raya Terdapat Kretapi Kota Jaya Selatan Yang menggunakan lokomotif Pinteng Jejiburg Nona Nona Jangan Dabuk selamat menikmati 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 selamat menikmati